Intro Baik izinkan saya teman-teman sekalian Masuk ke pelengkap bahasan kita Tentang masalah adab-adab berpakaian Bagi muslim dan muslima tentunya Anda bisa melihat surah Al-Araf ayat 32 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaiton al-rajim Ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwarisau atikum warisha Lanjutkan ayat Wa libasu takwa zalika khair Coba anda buka surah Al-Araf ayat 32 ya Saya kasih kesempatan dulu dibuka Ayat 31-32 ya A'udhu billahi minasyaiton al-rajim Ya bani adama khudhu zinatakum indakul di masjidin Wa qulu washrabu wala tusrifu indahul ayuhibbul musrifin Hai ana adam Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid Mau sholat di masjid atau di rumah tentu Tapi di masjid ini pendakanan juga pakai baju yang bagus Yang santun Yang halal Makan dan minumlah Selama itu halal Dan jangan beri berlebihan Jangan sampai kekenyangan sekali Sampai gak bisa nafas segala macam Sebenarnya Allah tidak menyukai orang beri berlebihan Ayat 32-nya Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah Yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya Dan siapapulakah yang mengharamkan rezeki yang baik-baik Artinya Allah tidak larang kita pakai baju bagus Mobil tadi rumah dan segala macam yang bagus Tanda tanya situ Kata Allah siapa yang mengharamkan rezeki yang semua Allah boleh kan Yang haram juga lebih sedikit daripada yang halal Katakanlah semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia Dan khusus untuk mereka di hari kiamat nanti Jadi di hari kiamat nanti kita juga akan dikasih baju yang bagus Makanan yang mewah Istana yang bagus di surga nanti Di dunia juga kita dibolehkan selama halal Dan tidak boleh berlebihan Di akhirnya juga akan dikasih itu Demikianlah kami menjelaskan ayat itu bagi orang yang mengetahuinya Jadi ala Araf 3.2 3.1.3.2 ya Baik Kita kembali ke Bahasan tadi kita Jadi tadi yang saya bacakan itu Ayat yang pertama saya bacakan itu bukan ala Araf 3.2 Tapi ala Araf 3.2 tadi yang baru kita baca terakhir ini 3.1.3.2 Baik ada adab-adab dalam berpakaian Teman-teman sekalian Yang pertama Gunakanlah pakaian yang halal Jauhi semua yang haram Baik itu halal dari sisi Uang yang kita pakai untuk beli Ataupun bahan-bahan yang dicampurkan disitu Termasuk dalamnya teman-teman Hati-hati tulisan-tulisan Ya Karena kadang-kadang kita tidak sadar Ada dukungan-dukungan terhadap Sebuah tempat maksiat Ya Saya pernah Berangkat ke satu negara Salah satu negara Eropa Dengan Beberapa jamaah waktu itu Umro plus negara itu gitu kan Kemudian Ada jamaah yang sempat izin keluar di malam hari Terus dia balik Nata dia keluar habis beli baju kaos Dan dia jauh-jauh keluar beli baju kaos itu Hanya untuk mengejar Beli baju kaos merek tempat itu Dan itu ternyata Adalah bar dan diskotik Tempat musik-musik gitu kan Nah ini harusnya dihindari Kenapa kita tidak beli baju kaos Dan kita coba baju-baju kaos yang islami Yang lebih baik lah ya Daripada kita harus Pamer pakai baju kaos sana sini Ternyata memamerkan Sebuah tempat kemaksiatan Nah ini harusnya dihindari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maaf Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadith ya Tentang masalah ini Kata beliau Ayuhannas Inna Allah ta'yibun layak balu illa ta'yiba Hai sekali manusia Allah itu sangat baik Suci Sempurna Tidak menerima kecuali yang ta'yiba juga Yang bagus Yang baik Wa innalla amar al-muminna bima amar abihil mursalin Dan sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman Sebagaimana telah memerintahkan para utusannya Faqal Allah berfirman Ya ayuharrusulu Kulu minat ta'yibati Wa amalu saliha Inni bima ta'amaluna alim Hai sekalian rasul Makanlah dari hal-hal yang baik Yang telah kami siapkan Dan berbuat amal salih lah Setelah kau dipuluhi kebutuhan makan Bermin-muinna oleh Allah makan Buat amal salih Sesungguhnya aku sangat mengetahui Amal yang kamu kerjakan Jika Allah berfirman Ya ayuhalladina amanu Kulu min ta'yibati Ma razaknakum Hai sekalian orang-orang yang beriman Makanlah dari hal-hal baik Yang telah kami memberikan Rezeki untukmu Kemudian Nabi SAW menyebutkan Tentang seseorang yang melakukan Perjalanan yang jauh Rambutnya acak-acakan Penuh dengan debu Yang mengulurkan tangannya ke langit Sambil mengatakan Wahai Tuhan ku Wahai Tuhan ku Wa ma tu'amuhu haram Sebentara makanannya haram Wa masyribuhu haram Minumannya haram Wa malbesuhu haram Pakiannya pun haram Ini yang jadi saksi bahasan kita Pakian haramnya ya Wa guziyabil haram Dan dia diberikan pun Makanan oleh orang Dari sumber haram Maka kalau kita tahu Sumber haram orang kasih kita Dari uang riba Uang haram Jangan dimakan Bagaimana Allah Menterima doanya Makanan minumannya haram Pakiannya haram Ternyata pakaian haram Bisa menolak doa Makanya harus Pakian halal Teman-teman sekalian Dan hadis ini Suhaid diriwatkan oleh Imam Muslim Ibn Dakiq Al'id Rahimahullah Menjelaskan Wafihi al-hathu Al-infaqi Minal halal Di dalam hadis ini Terdapat Motivasi untuk Berinfak dengan Harta yang halal Silahkan belanjakan Membelanjakan Harta halal Bagian daripada Motivasi dalam hadis Dan ada larangan Berinfak dengan Harta yang tidak halal Harta haram Tidak boleh diinfakkan Umrohkan Hajikan Kerabat orang tua Dari uang haram Uang riba Uang curian Manipulasi Bisa Tidak diterima Makin berat Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Wa annal ma'kula Wal mashruwa Wal malbus Wa nahbuhuma Yan bagi An yakuna Halalan Khalisan La shubhata fi Dan Seharusnya Makanan Minuman Pakaian Dari halal Tidak ada Shubhat Di dalamnya Perhatikan Perhatikan Ini Penjelasan Daripada Makna Hadis Tadi Jadi Jangan Pernah Teman-teman Sentukan Di tubuh Kita Baju Jangankan Haram Shubhat Tidak boleh Karena Shubhat itu Raguni Halal Tidak ya Itu berarti Sudah bisa masuk Ke bab Haram Bagi seorang Muslim Semua Dari awal Rambut Dia Sampai Ujung Kakinya Halal Tidak ada Yang halal Bagi dia Pakaian Minuman Minuman Sampai Biologisnya Segala macam Harus halal Ini yang pertama Jadi Harus halal Yang kedua Tidak Menyerupai Lawan Jenis Karena Disebutkan Dalam Hadith Abdullah Bin Abbas Berkata La'ana Rasulullah Sallallahu Sallam Al Mutashabbihina Minan Rijali Bin Nisa Wal Mutashabbihati Minan Nisa Ibi Rijal Rasulullah Sallallahu Sallam Melaknat Laki-laki Menyerupai Wanita Dan Para Wanita Menyerupai Laki-laki Hadith Bukhari Jadi Kalau itu Jelas Pakaian Perempuan Tidak boleh Laki-laki Pakai Apapun Alasannya Mau Bercanda Mau Godain Orang Mau Coba Coba Kalau itu Khas Laki-laki Perempuan Tidak boleh Pakai Kalau ada Pakaian Memang Dasarnya Memang Bisa Laki-laki Bisa Perempuan Lain Mungkin Ada Bentuk Pakaian Musim Bigin Biasanya Sweeter Sweeter Itu Warnanya Hitam Polos Artinya Laki-laki Pakai Perempuan Laki Walaupun Biasanya Kalau Saya Lihat Ya Umumnya Memang Pasti Passion Pun Itu Memang Sudah Membedakan Mana Laki-laki Mana Perempuan Kadang-kadang Ada Perbedaan Di Kerahnya Ada Perbedaan Di Model Lengannya Ada Sedikit Motif Apa Ada Femin Nyalah Kalau Perempuan Jadi Tidak boleh Menyerupai Juga Ibnu Abbas R.A. Pernah berkata Dalam Riwayat Bukhari Nomor Hadithnya Berbeda Tentu Kalau Tadi Sebelumnya 5885 5885 Ini 5886 Kata Beliau Rasulullah Melaknat Mendoakan Agar Diangkat Berkah Hidupnya Tidur Tidur Tidak Tenang Makan Minum Tidak 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 Rasulullah Melaknat Laki-laki Yang Kebanci Dan Para Wanita Yang Kelaki-laki Juga Nabi Bersabda Keluarkan Mereka Dari Rumah Kalian Kita Sayangkan Sekarang Mereka Justru Yang Menyerupai Lawan Jenis Ini Oh Dianggap Sebagai Bahan Lelucon Bahan Tertawaan Dikasih Tudukan Di tengah-tengah Masyarakat Mulailah LGBT Diangkat Sebagai Sebuah Kebebasan La Hawla Wala Quwata Illabillah Pada Nabi S.A.W. Melaknat Mereka Tidak Boleh Tidak Boleh Menyerupai Lawan Jenis Dan Ini Kenapa Hadir Ini Kita Angkat Teman-teman Sekalian Karena Ini Beda Semua Satu Hadis Bukhari Tadi 588 565 586 Ini Karena Memang Banci Itu Muncul Karena Bermula Bermula Dari Situ Mau Coba Pakaian Lewat Jenis Atau Dari Kecil Orang Tuanya Anaknya Laki Laki Kemudian Dia Pengen Anak Perempuan Lalu Dicoba Lucu Pakai Baju Perempuan Dipakain Jilbab Atau Dipakain Baju Laki Laki Atau Kakak Kakak Laki Laki Adik 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 Paling Bungsu Perempuan Lalu Kakak Laki Lakin Ajak Dia Supaya Seperti Laki 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 Ini Bahaya Bisa Munculkan Laknat Nanti Bermula Dari Situ Juga Rasulullah Bersabda Teman Teman Sekarang Dalam Hadith Yang Sohih Dari Al-Baih Dalam Sunan Al-Kubra Jadi 10 Al-2 Ibn Khuzema Juga Sebutkan Dalam Kitab Tawheed Di Jidid 2 Halaman 8 61 Juga Disoakan Al-Bani Dalam Sohih Al-Jami Nomor 3063 Kata Nabi S.A.W. Salatun La Yad Khulun Al-Jannah Tiga Golongan Tidak Akan Masuk Surga Yang Pertama Al-Akuli Wadidai Orang Yang Durhaka Pada Orang Tuanya Ini Selama Dia Tidak Bertawbat Yang Laki-Laki Yang Membiarkan Istrinya Melakukan Pelanggan Pelanggan Agama Hanya Terlalu Cinta Dibiarkan Istrinya Tidak Berhijab Dibiarkan Istrinya Tidak Bergaul Bebas Dengan Laki-Laki Dan segala Macam Itu Dilaknat Tidak Boleh Anda Sebagai Laki-laki Cemburu Dengan Istri Anda Tapi Cemburu Positif Cemburu Kalau Terjadi Pelanggan Agama Bukan Cemburu Pada Orang Tuanya Pada Tapi Cemburu Pada Terjadi Pelanggaran Agama Karena Allah Melarang nya Dan Yang Ketiga Ini Saksi Bahasan Kita Yang Tidak Masuk Surga Selain Durhaka Sama Orang Tua Laki-laki Yang Tidak Peduli Dengan Pelanggaran Istrinya Apalagi Pergawalan Bebas Dengan Lawan Jenis Yang Ketiga Dan Wanita Menyurupai Laki-laki Potong Rambut Seperti Laki-laki Pakai Pakai Seperti Laki-laki Suaranya Sengaja Diangkat Seperti Laki-laki Adab Yang Ketiga Memulai Dengan Sebelah Kanan Sebagaimana Disebutkan Dari Aisyah Radiallahu Anha An-Nabi S.A.W. Kana Yu'jibuhu Tayammunu Fii Tanau Lihi Watarajul Lihi Watu Hurihi Fii Shani Kullih Atau Fii Shani Fii Shari Kullih Nabi S.A.W. Membiasakan Diri Mendahulukan Yang Kanan Dalam Memakai Sandal Menyisir Bersuci Dan Dalam Setiap Urusannya Kemudian Yang Keempat Memulai Dengan Doa Dan Ini Yang Tadi Sudah Kita Sebutkan Doa Doanya Doa Pakai Baju Sejar Um Baru Atau Lama Baju Lama Atau Pakai Baju Baru Atau Mendoakan Orang Yang Pakai Baju Baru Atau Berdoa Pada Saat Menanggalkan Baju Sudah Kita Pelajari Ini Termasuk Adab Jadi Tadi Kita Baju Salah Satu Adab Tapi Ini Saya Lengkapkan Semua Adab Adab Supaya Kita Sekarigus Punya Apa Ilmunya Ya Jadi Baca Doa Dan Juga Bisa Kita Tambahkan Dari Dua Dua Tadi Baca Bismillah Karena Secara Um Dalam Hadis Bukhari Semua Perkara Yang Dimulai Dengan Menyebut Nama Allah Maka Dia Terputus Dari Rahmat Allah Yang Kelima Tidak Menyerupai Pakaian Orang Kafir Kecuali Kalau Pakaian Itu Standar Muslim Dan Fakir Orang Kafir Pakai Kayak Kemeja Misalnya Kan Itu Kan Umum Celana Panjang Laki Laki Bukan Maksud Saya Muslim Atau Kafir Sama Biasa Pakai Cuma Memang Ada Yang Pakaian Pakaian Khas Orang Kafir Keliatan Artinya Kalau Orang Pakai Orang Tau Pakai Orang Kafir Abdullah Ibn Umar Meriwetkan Bahwasanya Rasulullah Bersabda Siapa Menyerupai Satu Kaum Maka Seolah Dia Kaum Itu Hadis Riwayat Abu Daud Dan Dihassankan Oleh Ibn Haja Dalam Fatul Bari Dan Ini Sudah Umum Tentunya Yang Merupakan Khas Orang Kafir Termasuk Disini Dandanan Orang Jadi Usahakan Dihindari Semaksimal Mungkin Yang Keenam Bukan Baju Syuhra Syuhra Itu Kayak Baju Yang Tenar Kenenaran Ya Atau Mungkin Bisa Membuat Orang Menilai Negatif Akhirnya Berlanya Daripada Abdullah Ibn Umar Mungkin Kena Warnanya Terlalu Terang Atau Mungkin Dia Pakai Memang Untuk Sombong Sombongan Dan Segala Macam Rasulullah S.A.W. Bersabda Siapa yang memakai Pakaian Syuhra Di dunia Maka Allah Akan Memberinya Pakaian Hina Pada Hari Kiamat Ash-Shawqani Menjelaskan Wal-hadithu Yadullu Ala Tahrim Laysa Wal-hadithu Yadullu Ala Tahrim Lipsu Thawbis Syuhra Hadith Ini Jelas Menunjukkan Tentang Keharaman Menggunakan Baju Yang Syuhra Walaysa Hadha Hadith Mukhtassan Binafsu Tiap Dan Hadith Ini Tidak Melarang Suatu Jenis Pakai Tertentu Namun Efek Yang Terjadi Ketika Memakai Suatu Pakai Tertentu Yang Berbeda Dengan Keumuman Masyarakat Yang Miskin Sehingga Memakai Pakai Pakai Tersebut Dikagumi Orang Orang Atau Mungkin Tidak Umum Orang Pakai Kena Warnanya Terlalu Menyolok Dan Segala Macam Atau Memang Untuk Sombong Sombong Sengaja Pakai Baju Yang Wah Dia Sudah Tau Dia Mau Ketemu Orang Miskin Dia Pakai Baju Yang Gimana Sangat Mungkin Terlalu Berlebihan Sehingga Membuat Orang Miskin Mala Merasa Makin Terhina Atau Senagih Enggap Rime Mereka Dan Segala Macam Kala Ibn Ruslan Dan Ibn Ruslan Juga Berkata Wa Ida Kana Kalau Seandainya Pakaian Yang Dipakai Dengan Niat Agar Tenar Di Tengah Masyarakat Maka Tidak Ada Perbedaan Kalau Seandainya Pakaian Itu Dipakai Dengan Niat Agar Tenar Tengah Masyarakat Maka Bukan Perkaranya Apakah Pakaian Itu Sangat Bagus Atau Sangat Jelek Wal Muafiq Limal Busin Nasi Wal Mukhalif Li Anda Tahrim Yadur Ma Al Ishtihar Atau Bukan Karena Sesuai Dengan Budaya Masyarakat Atau Tidak Karena Pengharaman Itu Adalah Menimpulkan Efek Ketenaran Jadi Masalah Ketenaran Kalau Kita Tambahkan Untuk Poin Selanjutnya Saya Bisa Bahasakan Mungkin Poin Yang Ke Tujuh Ya Yaitu Menutup Aurat Dan Ini Penting Tidak Kalah Penting Dalam Adab Harus Bisa Menutup Aurat Dan Aurat Laki-laki Itu Minimal Dari Pusar Perut Sampai Kelutut Tapi Adab Ditutup Maksimal Karena Nabi S.A.W. Mencontohkan Dari Pundak Tertutup Bahkan Kadang-kadang Beliau Menggunakan Tutup Kepala S.A.W. Yang Kelihatan Bagian Wajah Kepala Juga Sering Kami Bisa Melihatkan Rambut Segala Macam Kalau Laki-laki Intinya Laki-laki Itu Dari Pusar Sampai Lutut Tapi Lebih Menjaga Lebih Lebih Rapi Lagi Ditutup Segala Mungkin Lenggan Pendek Bisa Tapi Lenggan Panjang Juga Boleh Tidak Boleh Di Atas Lutut Pake Celana Pendek Jalan-Jalan Dimana Dimana Termasuk Juga Disini Menutup Aurat Jangan Sampai Membentuk Aurat Itu Jadi Misalnya Anda Pake Celana Atau Pake Baju Yang Ketat Sekali Sehingga Membuat Terbentuk Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Dalam Masalah Ini Kalau Kita Bicara Wanita Misalnya Dalam Surah Al-Azab Ayat 59 Ya Ayuhan Nabi Kulli Azwajik Ya Ayuhan Nabi Kulli Azwajika Wabanatika Wanisa Ilmu Minina Yudanina Alayhinna Min Jalabi Bihinna Zadika Adna Iy Urafna Fala Yudhayna Wa Kan Allah Gafura Rahima Hai Nabi Katakan Kepada Istri-istrimu Anak-anak Perempuanmu Dan Istri Orang-orang Mumin Jadi Potongan Ayat ini Jangan Dipotong-potong Karena Sebagian Orang Mengatakan Oh Ini Khusus Untuk Istri-istri Nabi Allah Mengatakan Dan Istri-istri Orang Mumin Hendaklah Mereka Mengulurkan Jilbab Mereka Keseluruh Tubuh Mereka Yang Dibikin Supaya Mereka Lebih Mudah Untuk Dikenal Karena Itu Mereka Tidak Diganggu Dan Allah Adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Jadi Kita Berharap Tentunya Jangan Sampai Ada Di Antara Muslim Yang Menganggap Masalah Ini Tentu Saya Tidak Tahu Kalau Ada Yang Hadir Di Antara Muslim Yang Belum Tutup Hijab Tapi Teman Teman Perempuan Kalau Masih Ada Di Antara Anda Yang Masih Ragu Pakai Hijab Perhatikan Surah Al-Hazab Ayat 59 Di Antara Hikmah Tentu Allah S.T.A. Beritakan Ada Lakukan Ada Dapat Pahala Tapi Di Antara Hikmah Supaya Kenapa Anda Disuruh Berhijab Pakai Jilbab Tutup Aurat Pakai Baju Yang Mungkin Tertutup Sampai Kaki Segala Macam Itu Kenapa Dikatakan Disini Dikatakan Karena Itu Mereka Tidak Diganggu Zalika Adna Ayy Rafna Demikian Itu Agar Mereka Mudah Dikenal Oh Ini Muslimah Karena Pakainya Muslimah Semua Tertutup Kan Jadi Kalau Ada Wanita Kafira Kita Datangkan Lalu Kita Pakain Dia Jilbab Misalnya Lalu Lewat Perempuan Kafira Yang Lain Kita Tanya Itu Agama Apa Dia Spontan Bila Muslimah Dia Tahu Jilbab Dia Tahu Pake Baju Lenggan Panjang Atau Gamis Itu Baju Muslimah Dan Allah Mengatakan Itu Supaya Mereka Dikenal Oh Ini Muslim Kita Tahu Dan Juga Supaya Mereka Tidak Diganggu Anda Pakai Jilbab Besar Apalagi Kalau Sampai Pakai Cadar Siapa Yang Mau Ganggu Dan Apa Yang 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 Tapi Tiga Sini Kalau Mau Di Perkosa Tapi Kalau Dia Terbuka Dan Sekarang Itu Kan Luar Biasa Mengundang Sampai Kata Ulama Kalau Ada Perempuan Yang Dia Bertutup Hijab Dengan Rapi Dengan Bagus Kemudian Dianya Apa Namanya Diganggu Oleh Orang Sampai Di Perkosa Dan Dia Berusaha Membela Diri Dia Dapat Pahala Yang Dapat Dosa Tapi Kalau Ada Perempuan Sengaja Memang Mengundang Syahwat Laki Laki Sampai Dia Diganggu Dari Perkosa Dua Dapat Dosa Karena Ini Dosa Menggoda Ini Dosa Yang Sudah Tergoda Melakukan Pemperkosa Ulama Hanbaliyah Dan Syafi'iyah Berpendapat Bahawasanya Ayat Tadi Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59 Dan Ada Surah An-Nur Ayat 31 Ini Belum Kita Baca Surah An-Nur Ayat 31 Bunya Wanita Muslimah Agar Diketahui Perhiasan Yang Mereka Sembunyikan Ulama Hanbaliyah Hanabilah Pengikut Imam Ahmad Dan Syafi'i Berpendapat Bahawasanya Ayat Diatas Menunjukkan Bahwa Aurad Madhita Adalah Seluruh Tubuh Sedangkan Ulama Malikiyah Dan Hanabiliyah Berpendapat Bahwa Aurad Wanita Adalah Seluruh Tubuh Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Jadi Cuma Ini Pendapat Mereka Mengatakan Semua Ditutup Termasuk Wajahnya Dengan Cadara Yang Satu Yang Itu Syafi'i Madhab Syafi'i Dan Hanbali Indonesia Kita Menurut Syafi'i Sebenarnya Sementara Malikiyah Dan Hanafiyah Itu yang Mengatakan Wajah Dan Telapak Tangan Tidak Masuk Boleh Dibuka Berdasarkan Hadith Aisyah Bahwasannya Anna Asma Binti Abi Bakar Dakhlat Ala Rasul Allah Sallallahu Sallam Asma Binti Abi Bakar Ini Iparnya Nabi Saudarinya Aisyah Radiyallahu Anhun Najmain Pernah Menemui Rasul Allah Dengan Memakai Pakaian Yang Tipis Maka Rasul Allah Sallallahu Sallam Berpaling Darinya Dan Bersabda Dan Beliau Berkata Ya Asma Innal Mar'ata Iza Balagat Al-Mahidha Lam Tasluh Ayyura Minha Illa Hatha Wahada Wa Asyara Ila Wajih Wa Khafai Wahai Asma Sungguhnya Seorang wanita Jika sudah Haid Sudah Balik Tidak Boleh Terlihat Dari Dirinya Kecuali Ini Dan Ini Lalu Menunjukkan Kedua Telapak Wajah Dan Telapak Tangannya Jadi Seperti Itu Kurang Lebih Ini Pendapat Malikiyah Dan Hanafiyah Sementara Syafi' dan Hanabilah Justru mengatakan Seluruh tubuh Seperti itulah Dan Menampakkan Aurat Dengan Sengaja Termasuk Tabarruj Dosa yang Dilarang Yang berdosa Sehingga Merupakan Dosa besar Dan Rasulullah S.A.W. Bersahabat Tentang Umaymah Bintu Ruqayyah R.A Ubayi'uki Ala Alla Tushriki Billahi Syai'a Aku Membayatmu Menerima Diri Dia Memberikan Janji S.A.W. Nabi S.A.W. Dan Nabi S.A.W. Mengatakan Aku terima Pembayatmu Janji Setiamu Di awal Islam Mereka Membayat Nabi S.A.W. Ubayi'uki Kata Nabi S.A.W. Aku terima Bayatmu Agar Kamu Tidak Berbuat Syirik Kepada Allah Dan Jangan Kau Mencuri Dan Jangan Kau Berzina Dan Jangan Kau Membunuh Anakmu Dan Jangan Sampai Kamu Memperlihatkan Atau Melakukan Membuat Fitnah Tuduan Palsu Seperti itu Dan Jangan Kau Meratap Dan Jangan Lagi Kamu Bertabaruj Memamir Amir Awrat Seperti Keadaan Jahiliyah Dulu Hadis Riwayat Ahmad Jadi Ini Termasuk Yang Ditekankan Sekali Agar Jangan Sampai Terjadi Pelanggaran Teman-teman Sekalian Jadi Hati-hati Juga Dan Ini Banyak Orang Wanita Menggunakan Jilbab Tapi Dia Memodel Jilbabnya Sampai Lebih Fitnah Daripada Rambut Saya Pernah Ditanyakan Masalah Dan Saya Lihat Sepintas Ada Beberapa Foto Tapi Langsung Kita Alihkan Cuma Lihat Yang penting Sudah Tahu Jadi 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 Seperti Rambut Bahkan Lebih Besar Fitnah Dari Rambut Ditambah Lagi Dengan Pakaian Baju Yang Ketat Dan Segala Macam Maka Tambah Tambah Besar Fitnah Sementara Tujuan Daripada Penggunaan Pakaian Itu Adalah Supaya Jelas Jangan Sampai Ada Terlihat Auratnya Sehingga Terganggu Orang-orang Yang Apa Namanya Melihatnya Kita Tutup Teman-teman Sekalian Saya Mengingatkan Kalau Misalnya Masih Ada Yang Berfikir Untuk Belum Tutup Aurat Renungi Hadit Ini Mudah-mudahan Anda Bisa Tergerak Hatinya Untuk Mengikuti Perintah Allah Dan Cukuplah Untuk Terbuka Aurat Selama Ini Ada Dua Golongan Dari Ahli Neraka Dari Umat Dari Ahli Neraka Yang Belum Aku Tidak Terlihat Itu Tapi Ternyata Ada Di Umat Ini Kata Belia Sekelompok Orang Yang Memiliki Cambuk Seperti Ekor Sapi Yang Digunakan Untuk Memukul Orang-orang Kemudian Yang Kedua Caksi Bahasan Kita Wanisa Terlalu Termasuk Terbuka Aurat Itu Kalau Orang Pakai Baju Terlalu Ketat Sehingga Akhirnya Membuat Apa Tetap Seperti Tidak Pakai Baju Bahkan Fitnanya Lebih Besar Mungkin Kalau Dia Pakai Celana Ketat Itu Orang Cuma Tau Warnanya Misalnya Biru Atau Merah Atau Apalah Hijau Dan Sekala Macam Tapi Orang Sudah Tau Bentuk Lengkukan Pahanya Begini Lututnya Begini Petisnya Begini Karena Terbentuk Nah Ini Yang Diatakan Nabi Sallam Golongan Yang kedua Perempuan Yang Mereka Berpakaian Tapi Telanjang Bagaimana Maksudnya Berpakaian Telanjang Seperti Ini Atau Pakai Terlalu Tipis Terbuka Mereka Berlenggak Lenggok Kepala Mereka Seperti Punuk Untaya Miring Mereka Tidak Masuk Surga Dan Tidak Akan Mencium Wanginya Walaupun Wanginya Surga Tercium Sejarak Atau Sejauh Jarak Sekian Dan Sekian Hadis Riwayat Imam Muslim Syekh Muhammad bin Salih Al-Thaymin Mengatakan Kasiatun Ariyat Kad Fussira Kauluhu Bi Annahun Yalbasna Al-Basa Al-Bisa Takasirah Para Ulama Menjelaskan Kata Syekh Muhammad Salih Al-Thaymin Rahimahullah Para Ulama Menjelaskan Wanita Yang berpakaian Tapi Telanjang Maksudnya Kasiatun Ariyat Adalah Wanita Yang menggunakan Pakaian Pendek Yang tidak Menutup Auratnya La Tastiri Ma Yujibu Ma Yujibu Ma Yujibu Satruhu Minal Aurat Jadi Dia tidak Menutupi Apa yang Wajib Menutupi Dari Aurat Itu Sendiri Dan Juga Sebagian Ulama Menafsirkan Mereka Menggunakan Pakaian Yang Tipis Yang Tidak Menghalangi Terlihatnya Apa yang Ada Di Kulit Wanita Tersebut Dan Juga Ada Yang Menafsirkannya Dan Juga Ada Sebagian Menafsirkan Mereka Menggunakan Pakaian Ketat Yang Menutupi Aurat Namun Memperlihatkan Lekuk Tubuh Wanita Yang Membuat Fitna Ini Yang Dimaksudkan Dalam Masalah Ini Tentunya Dan Dan Mudah Mudah Kita Bisa Ambil Pelajaran Dari Apa yang Kami Sampaikan Ini Walaupun Sebenarnya Masih Ada Poin Yang Berhubungan Dengan Masalah Laki-laki Dalam Ada Pakaian Ini Cukup Panjang Lebar Seperti Misalnya Perlu Digaris Bahwa Laki-laki Selain Tadi Yang Sudah Kita Sampaikan Ada Tambahan Tidak Boleh Menggunakan Mas Ini Khusus Perempuan Boleh Laki-laki Tidak Boleh Nabi S.A.W. Mengatakan Dihalalkan Mas Dan Sutra Bagi Wanita Dari Kalangan Umatku Dan Diharamkan Bagi Laki-lakinya Seperti Sebu Ketenaran Laki-laki Kalau pakai Emas Itu Mirip Juga Dengan Sutra Sebagai Dalam Hadis Dikatakan Ini Ada Riwayat Lain Kata Nabi S.A.W. Man Labisal Harira Fid Dunya Lam Yal Bas Fil Akhirat Wa Ind Dakhal Jannata Labisahu Al Jannah Wal Yal Bas Hua Barang Siapa Yang Memakai Pakaian Sutra Di Dunia Dan Tidak Sempat Taubat Bagi Laki-laki Dia Tidak Akan Memakainya Di Akhirat Walaupun Ia Masuk Surga Dan Penduduk Surga Yang Lain Memakainya Namun Tidak Memakainya Hadis Riwayat Ibn Hibban Dan Disohikan Oleh Al-Aini Dalam Nahab Al-Afkar Jadi Ini Poin Yang Perlu Digaris Bawahi Bagi Laki-laki Tentunya Dalam Adab Pakaian Dan Cukup Banyak Yang Berhubungan Dengan Masalah Adab Pakaian Ini Teman-teman Sekalian Yang Harus Di Perhatikan Bagi Kita Dan Semoga Apa Yang Kita Bahas Sudah Bisa Bermanfaat Bagi Kita Insya